satu oke tadi kembali lagi di channel gua keyjr nah di video kali ini gua akan menunjukkan sebuah tutorial yaitu cara mengatasi force close atau keluar sendiri di freefire ya guys Oke sebelum ke tutorialnya angka baiknya kalian klik tombol subscribe like comment dan share teman-teman kalian agar membuat agar saya membuat kontennya lebih semangat ya guys ya dan kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya Oke nah follow juga Instagram gua udah pakai 47 guys tembusin ke 100 followers oke kita langsung saja ke tutorialnya guys let's go Oke guys jadi kalian yang mengalami force close itu bisa karena config atau karena kalian nge-cheat yang lain negesnya jadi kalian force close itu di dalam config itu tersedia yang ada virus virus ya virus virus yang menyebabkan HP kalian ngelag patah-patah atau force close nah disini saya membuat tutorialnya agar tidak kali agar kalian tidak mengalami force close atau keluar sendiri lagi guys jadi pertama-tama kalian harus memiliki z-archive z-archiver dulu ya guys ya agar lebih gampang Nah setelah itu kalian kalau sudah mendownload ya kalian masuk ya ke z-archiver nah setelah itu kalian masuk ke Android nah Android lalu kalian ke obb dulu ya guys ya dan kalian tekan lalu kalian ubah nama nah kalian mohon untuk tidak di skip karena ada penjelasan yang sangat penting dan eh apa namanya video tutorial yang sangat penting jadi tidak untuk di skip agar lebih paham nah disini kalian tambahkan angka satu saja setelah itu kalian kembali lalu kalian ke data ya guys ya dan kalian cari komdetes Free Fire dan kalian kalau sudah menemukan komdetes Free Fire kalian tekan lalu ubah nama lagi ya guys ya seperti obb tadi tambahkan angka satu Oke lalu tekan Oke lalu kalian kembali nah setelah itu kalian kembali ke brand HP kalian lalu kalian ke setelan ya guys ya Nah setelah itu kalian cari scroll kebawah kalian cari kelola aplikasi atau aplikasi terinstall atau manager aplikasi atau manajemen aplikasi terserah di HP kalian adanya apa kalau disini saya kelola aplikasi ya guys ya Nah di sini kita tekan ya guys ya dan kalian cari aplikasi yang namanya Free Fire Free Fire ah kita tunggu itu masih 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 loading isya Free Fire ah ini nah disini kalian masuk ke penyimpanan lalu kalian hapus data nah ini cac saya ada 7,74 MB itu besar sekali ya guys ya ini menyebabkan kalian lagu patah-patah dan force close atau keluar sendiri di pada saat kalian bermain game free fire gc jadi kalian harus menghapus hapus data lalu kalian bersihkan cac bisa atau chest kita bersihkan lalu tekan Oke nah sini cac saya sudah 0b ya guys ya lalu kalian hapus semua data nah disini kalian kalau bingung Nah kenapa harus hapus data nanti costume pack dan costume bootnya akan kereset nah ini tidak karena kita sudah mengubah namanya obb dan data free firenya sudah menambahkan angka 1 jadi kalau kita menghapus data itu tidak akan ke bawah ya guys ya custom pack tidak akan kehapus jadi kalian tanpa ragu saja tekan Oke saja nah disini hanya hapus data itu hanya menghapus data pengguna tadi data pengguna saya ada 200 berapa MB gitu ya pokoknya lebih nah disini kalian kembali saja nah setelah itu kalau kalian sudah menghapus data kalau kalian sudah menghapus data lalu kalian kembali lagi ke ZR keeper ya guys ya Nah terus kalian ke Android lalu ke obb nah disini kalian obb free firenya ubah lagi ya hapus angka satunya agar bisa masuk ke free fire guys nah setelah kalian hapus angka 1 kalian kembali lagi lalu ke data nah ini kita ke data lalu kalian tekan ubah nama setelah itu kalian tekan angka satunya hapus ya lalu tekan Oke nah bila perlu kalian kalau ada konfig hapus ya guys ya buat apa konfig kalau mau jadi pro player kenapa harus pakai konfig gitu kan kalian harus belajar sendirilah jangan pakai cheat-cheat gitu nanti ke Bennett baru tahu ya kan Nah setelah itu kalian kembali ke brand HP kalian jangan lupa hapus konfig kalau kalian ngecet atau menggunakan konfig Oke nah kalian tinggal login saja langsung ke free fire guys Oke sampai disini saja tutorial dari saya jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan di video selanjutnya dan gua membuat kontennya agar lebih semangat guys Oke see you next time wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh